Hai kopi-kopi ngopi dulu temen-temen mumpung masih anggap masih panas ya sambil nyemil pisang goreng mantap nikmat Tuhan mana lagi kah yang kita destakan ya aduh Alhamdulillah nikmat betul oke jumpa lagi dengan saya di channel Ali bagus yang channel ini khususnya atau banyaknya membahas tentang dunia perbedilan ya mudah-mudahan sih bermanfaat untuk semua orang ya karena tidak cuma membahas tentang dunia perbedilan saja Oke kali ini saya masih tetap mau membahas dunia perbedilan lagi yaitu membahas tentang eh apa ya kalau temen-temen tuh ada yang mengatakan velocity ada yang mengatakan mazel apa namanya mazel velocity ada juga yang mengatakan parabolik lintasan peluru atau mimis ya kalau kita kalau saya bilang ya lintasan peluru gitu aja ya lebih sederhananya hal inilah yang bisa menyebabkan posisi perkenaan setiap jarak itu berbeda dan di sini kadang-kadang temen jadi temen-temen itu jadi bingung sebenarnya gimana sih ini kok di jarak dekat mempamanya ada yang kena bawahnya ada yang kena atasnya seperti itu ya mungkin temen-temen bingung ya kok bisa terus punya saya kena atasnya anak saat punya saya kena bawahnya terus terus saling menyalahkan enggak bro semuanya bener semuanya bener karena lintasan peluru atau laju mimis itu parabolik 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 seperti ini temen-temen ya ya parabolik ini saya ibaratkan ini laras pendek 60 cm ini laras 70 cm ya seperti ini lintasan mimisnya lintasan pelurunya set empamanya ini jarak maksimal 100 meter ini jarak maksimal 120 ini jarak maksimal empamanya ya ini cuma gambaran ini 140 jarak maksimal nah disini ini nanti ada flatnya peluru lintasan peluru lintasan mimis yang flat flat itu datar ya disitu temen-temen mulai hari ini coba perhatikan Hai kira-kira berapa meter peluru itu flat ya setiap laras beda-beda makanya sebelum kita lanjut ngopi dulu teman-teman jadi gitu ya teman-teman ya beda-beda setiap laras beda-beda yang mempengaruhi apa yang mempengaruhi itu adalah power terus apa alurnya karakter larasnya putarannya terus ada apa nama cuk apa enggak seperti itu banyak ya yang mempengaruhi ya seperti itu terus untuk akurasi gimana Nah kita harus harus pakat dulu ini yang dinamakan akurasi itu seperti apa akurasi itu seperti apa kalau dari yang saya pelajari ya dari yang saya pelajari akurasi itu dia untuk menentukan eh satuan akuratnya atau untuk untuk bahasa bodohnya gini bahasa sederhananya gini hole to hole atau center to center dimana yang teman-teman itu biasanya itu menggunakan kata itu adalah grouping groupingnya rapet nah itu ya tahu center to centernya rapet ya hole to hole kalau ini lubang peluru masuk lagi lubang peluru nah itu itu namanya akurasi ya bukan masalah kena atau enggak kena ya tapi ini lebih perfect lagi akurasi ini ngomongin akurasi ini lebih perfect jadi gini untuk laras 40 cm empamanya ya itu bisa lebih baik akurasinya ketimbang laras 70 cm empamanya kita tes nggak usah jauh-jauh di jarak 15 atau 20 meter ketika grouping yang laras 40 cm itu bisa lebih rapet daripada yang 70 cm ya ini kita sepakat kalau groupingnya lebih rapet ya center to centernya ya berarti akurasinya lebih baik ya ini bisa terjadi bisa terjadi walaupun walaupun ya nanti ketika di long range lintasan pelurunya ya itu ketika empamanya menempuh jarak 70 meter empamanya laras yang 40 cm ini udah turun empamanya sekilan aduh sekilan itu apa ya seginilah yang laras 70 cm masih turun empamanya 2 cm empamanya ini empamanya seperti itu tapi karena akurasinya itu kurang baik yang 70 cm tadi makanya pelurunya bisa belok jadi nggak akurat lagi walaupun masih istilahnya ketinggiannya masih mendekati target tapi ternyata belok gini nih nggak kena tapi yang 40 cm karena dia masih lurus walaupun turun dia masih lurus kita tinggal angkat saja perkenaannya segini karena jatuhnya tadi kan segini angkat aja ya angkat ya itulah fungsinya dot ya empamnya segini berarti empamanya dot paling bawah empamanya di tes kena ya hit paling enggak kena karena dia center to center nya lebih rapat ya seperti itu jadi kena hit seperti itu ini memang ngomongin masalah akurasi seperti itu ya teman-teman ya kita harus pakaian dulu grouping nah menginjak ke yang selanjutnya tadi kan seperti ini ya saya jelaskan ya via gambar ya biar biar enak saya balik kameranya oke oke tadi ini laras 40 cm ya 40 cm empamanya ini 60 cm dan ini 70 cm jadi lintasannya seperti ini ya gambaran sederhananya sebenarnya sih lintasan aslinya lintasan aslinya itu seperti ini teman-teman seperti ini set ya di sini mempunyai ada jarak apa namanya jarak 15 meter peluru itu flat mimis itu flat terus ketika sampai puncaknya puncak velocity nya puncak eh eh apa ini nya apa namanya parabolanya dia mulai turun 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 semakin semakin jauh turunnya ini semakin nunjem ya jadi begitu ya teman-teman ya semakin jauh jaraknya turunnya semakin drastis ya semakin semakin ekstrim semakin nunjem kalau bahasa Jowo terus gimana dengan perkenaan ya perkenaannya apa ya belum jadi saya makan malah tadikan kita sudah bahas mas saya zero umpamanya ini di 30 meter ternyata saya bidik di 10 meter itu kena bawahnya mas ya terus saya bidik di eh 15 meter kena kena atasnya Hai kok 30 meter di 10 meter di bawahnya ini ini kemungkinan satu dulu ya terus eh 20 meter malah kena atas ya ya seperti ini ya oke kita kembali ke pintasan peluru tadi ya nih ya lumayan kita ambil ini ajalah ini ini kesanakan jaraknya nih jarak jarak ya kita ampamanya ambil disini 30 meter 20 meter kena atasnya berarti jadi di 30 meter di 30 meter dia sudah mencapai turun 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 ya di 30 meter sebenarnya mimisnya sudah turun sehingga di 20 meter inilah mungkin dia di 30 meter ya di 30 meter dia sudah mulai turun ya sehingga pas zero ya 30 meter ini gini ya maaf ya ini analisanya gampangannya ya ter 10 meter nah dari sini teman-teman harus paham ya seharusnya sih sudah paham ini kita di 10 meter ya 10 meter kena bawahnya ya ini titiknya kan di atas nih 10 meter kena bawahnya sesuai ya terus 20 meter naik 20 meter naik ini karena dia lintasannya lintasannya berada di puncak sedangkan 30 meter sudah mulai turun ya paham ya teman-teman ya lalu bagaimana dengan kemungkinan yang kedua ya ini terjadi pada senapan angin saya seperti ini jadi beda setelan beda ya maaf ya gambarnya jelek ya saya di 10 meter itu setelannya naik ya 10 meter naik di 30 meter itu masih di atasnya sedikit ya 0 nya di 50 meter nah kita tarik garis kedua ya 0 di 50 meter pemainnya 50 ini disini 50 meter jangan di oret oret dulu ini tadi berapa tadi 10 meter 10 meter di atas 10 meter di atas terus ini 20 meter nah 20 50 berarti berarti nah disini oh gini teman-teman 20 10 50 berarti gini teman-teman saya mungkin 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 ya paraboliknya ini puncaknya di 30 sentian eh 30 meteran maaf ya lepotan puncak paraboliknya ini sekitar 30 meter ya sehingga di 10 meter itu kena atasnya ya kena atasnya karena di 50 meter saya 0 ya 50 meter dia sudah turun pelurunya sudah turunnya lumayan ekstrim ya ini bagi pecinta long rank seperti ini nih settingannya nih jadi di 10 meter dia perkenaannya di atasnya teman-teman kalau mau lihat buktinya saya sering bidik tupai itu cross nya itu saya taruh bawahnya ya saya taruh bawahnya tupai ya karena waktu saya gunakan itu saya gunakan 0 nya di 50 meter ya di 20 meter dia mendekati cross mendekati cross ya 50 meter karena pelurunya sudah turun ya ini pas cross nah nanti 60 meter turun lagi dan kesininya semakin ekstrim ya seperti itu ya teman-teman ya penjelasannya ya itu kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan jadi gitu ya teman-teman ya ini gambaran sederhananya seperti itu cuma kalau mau lebih presisi lagi lebih akurat lagi kira-kira lintasan mimis ini seperti ini ya seperti ini ini paraboliknya maksimalnya di sini begitu naik setelah setelah mimis itu mencapai puncak parabolik itu turunnya lumayan drastis ya ini bukan bukan seperti ini ya tapi untuk mempermudah ini seperti ini ya dan itulah mengapa settingan teleskop pada masing-masing individu bisa berbeda karena karakter larasnya beda-beda hambatannya beda-beda panjang pendeknya laras beda-beda ya jadi perkenaan setiap jarak bisa beda-beda ya koreksinya bisa beda-beda teman-teman tinggal hafalkan saja kalau 10 meter di mana 20 meter di mana tinggal dihafalkan dan dipahami ya nanti suatu saat saya jelaskan untuk bidikan di bawah dan mendatar ya seperti itu terima kasih telah menonton sampai selesai mudah-mudahan mencerahkan memberi pemahaman yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya terima kasih dadah adem rek ini ring ternyata Alhamdulillah bisa mantap mantap kopi titang kopi saset nurah meriah oke dadah terima kasih terima kasih terima kasih